Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel John Idea Sekarang ini saya berada di Guji Flores, Kabupaten Tegal Tepatnya di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Ini ada bus-bus, mobil pribadi Kelihatannya rame sekali Mari kita jalan-jalan Masuk ke pintu masuk Nah dari depan Itu ada orang yang mau masuk Tapi sebelumnya kita beli tiket dulu ya Nah ini tempat Pembelian tiket atau loket satu Itu tampak dari depan Parkiran sepeda motor Ini pintu masuk utama Kelihatannya Banyak tangga juga ya Kita naik Dari sini kelihatan pohon finsnya masih lebat Untuk menikmati wisata ini Pengunjung harus terlebih dahulu Membayar tiket masuk sebesar 25.000 rupiah per orang Kalian sudah bisa menikmati mandi di kolam Dengan air hangat Di bawah pohon fins yang rindang Itu ada udang ini ada ibu-ibu yang mungkin Untuk merencanakan Beristirahat dimana Ini kalau kita lurus Itu ada pintu kerbang Kalau ke kanan itu ada vila-vila Mungkin ini pintu keluarnya Kita masuk Itu kelihatan kolam renangnya Ya teman-teman Banyak anak-anak Pengunjung akan disambut dengan Hawa sejuk khas pegunungan Karena memang lokasi wisata berada di ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut Lebatnya hutan Venus yang menjulang tinggi Di kawasan Gunung Selamat ini Memberikan pemandangan yang sangat indah Di wisata ini kita bisa menginap loh Sebelum menginap Sebaiknya melakukan reservasi dulu Untuk memastikan Masih tersedia vila yang ready Itu di depan tampak Dari atas itu tampak Apa Vila-vila ya Untuk rumah singgah Ini ada Tempat lurus dirahat Nanti kita coba kesana ke atas Mari teman-teman kita jalan-jalan ya Ada apa aja di depan Disini tampak sekali bangunannya Kayak model Apa bangunan lawas gitu ya Model klasik Tapi memang terasa indah sih Enak banget Kayaknya nyaman Nah ini tempat untuk istirahat Orang-orang sehabis Tenang Sama keluarga Ini kalau hari minggu disini rame sekali teman-teman Ya kan Kayaknya ini tempat favorit Karena bisa dinikmati oleh kalangan orang tua Temukan anak-anak muda dan anak-anak Nah ini ada kuda Bisa menarik Untuk anak-anak yang datang kesini Pengunjung dapat datang kapan saja Karena kawasan wisata buka selama 24 jam Jadi tidak perlu terburu-buru Untuk mengejar jam operasi Objek wisata ini tidak pernah tutup Yaitu dari Senin sampai Minggu Ini ada pintu lagi Yang menghubungkan kolam Ada kolam renang di atas Berarti kolam renangnya itu Tidak hanya di bawah saja Di atas pun ada Nah di kolam renang ini Kayaknya rame sekali Tampak rame sekali ya teman-teman Ini bisa untuk berwisata Bagi satu keluarga Atau beberapa keluarga ya Di sini Nanti coba kita ke atas ya Nah Mari kita telusuri dari Di sini ya Berarti dari pintu masuk Kita ke kiri Kalau kita lurus bisa Ke kiri juga bisa Kalau ke kiri itu Berarti Kita lewat Di sini Nah ini kayaknya ada cafe Nah kayaknya pohon Minus juga Masih lewat di sini Ini ada tangga Oh di sini juga ada parkiran motor Mungkin Orang yang bekerja di sini Itu ada pertemuan Karena di sini juga Menyediakan Atau Memfasilitasi bagi Orang-orang yang berwisata Ke sini Yang mau minap Nah ini ya Kalau dari sini Kelihatan bawah Ini ada perkemaan Terus Kelihatan dari atas Kita jalan-jalan lagi ya Di sini mungkin Ada perkembangan Wahana lagi Teman-teman Itu kalau Dari sini Kelihatan Kolam Lentang Sama Tangga Kita coba Lewat sini ya Nah Sudah semakin dekat Nanti kita Telusuri semua Jalan-jalan Nah ini paling atas Teman-teman Kalau kita Di Kujutu Orang sini Wisata yang paling atas Bahana paling atas Bukan kelihatan Memang di sini ada Kolam Ngenang Tidak Berarti tidak hanya Dibawa saja Yang rame Di atas pun Rame juga Ternyata Ini Rumah Atau tempat tinggal Bagi yang ingin Bermalam Ini ada jembatan Untuk menghubungkan Ke atas Meski terkolong baru Dan sebagian besar Masih dalam tahap pembangunan Kawasan wisata ini Sudah didukung oleh Fasilitas Yang cukup lengkap Pengunjung Dapat berenang di kolam Dengan air panas Yang sangat nyaman Kita jalan-jalan lagi Ini tempat bersalin Ini tempat Setelah balik Ternyata ngantri juga Ya Gana sekali Banyakan Perempuan Atau Ibu-ibu Atau Cepet Nah Kita sudah Yang paling Ujung Ini Menghubungkan Tempat renang yang paling Atas Ini Ini airnya hangat Dari pancurannya Kelihatannya Enak sekali Kalau Ikut Teranang disini Bagi sebagian Orang Menginap di Villa Untuk berlibur Mungkin Sudah biasa Bagaimana Jika kali ini Tempat menginap tersebut Terbuat dari Bahan kayu Tentu Pengalaman Yang sangat Berbeda Ayo teman Ayo teman Ayo teman Ayo teman Teman Kita Jalan-jalan Lagi Dari Pinggir Kolam Kenangan Jalan Sampai Ke Ujung Nah kita Kalau Berada Disini Kelihat Enak Sekali Untuk Teristirahat Setelah Renang Bisa Mundur Sama Keluarga Adik-adik Teman-teman Anak Mungkin Ternyata Ternyata Tempatnya Luas Sekali Ya Ini diatas Kita Coba Lewat Kita Telusuri Ini ada tanda Dilarang merokok Ini Perosotannya Keluarga Kita Bisa Dari Sini Menuju Kebawah Berarti Ini Ada Iya Berarti Kalau Ini Bisa Menghubungkan Kolam Renang Yang Atas Kebawah Itu Keliatan Yang Kelam Renang Bawah Untuk Menikmati Pengalaman Yang Berkesan Tersebut Berapa Uang Yang Harus Dikeluarkan Oleh Tamu Pengelola Memberikan Red Yang Cukup Sesuai Untuk Keindahan Dan Kenyamanan Selama Bermalam Dan Berwisata Rang Dari Harga Vila Permalam Antara Rp1.200.000 Sampai Rp8.000.000 Rp8.000.000 Ternyata Ternyata Tidak Bisa Dilalui Ini Jalannya Buntu Kita Ke Atas Terus Kita Kita Coba Lewat Sini Menusuri Jalan Di Atas Ini Jalan Sini Terhubung Sama Apa Apa Tempat Jalan Tangga Nah Disini Ini Jalan Atas Terhubung 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 Tol Mungkin Yang Tadi Kita Tidak Kesana Semuanya Sudah Jalan Kesana Semuanya Keliatan Sini Keliatan Rambis Sekalian Teman Teman Kalau Tempat Wisata Semacam Ini Mungkin Kita Tidak Hanya Sekali Saja Kesini Bisa Berulang Kali Karena Bisa Dihikmati Oleh Anak Kita Keluarga Kita Dan Teman Teman Karena Wisata Ini Ideal Sekali Sebagian Sebagian Ekon Di kawasan Guji Forest Bangunan Villa Tersebut Terlihat Sangat Unik Bahan Pembuatannya Full Dari Kayu Jati Mangka Sonok Keling Dan Jenis Lain Pemilihan Bahan Bukan Tanpa Alasan Bangunan Berbahan Kayu Kayu Ternyata Sangat Cocok Untuk Kawasan Dingin Karena Memperliasa Hangat Di samping Kita Bisa Membawa Makanan Senggiri Tiga Di sini Menyediakan Tempat Jajan Atau Cafe Nah Kita sudah Kembali Ke Tadi Kita Pertara Sini Nah Cukup Sekian Dulu Teman Teman Semoga Pengalaman Wisata Kita Dituji Flores Ini Bisa Bermanfaat Bagi Teman Teman Dan Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi 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 Tadi